Saat saya di Indonesia, saat nulis artikel, biasanya saya pakai Mendeley, saya belum pernah pakai Zotero. Ternyata saat saya datang ke USA jadi student di sini, umumnya mahasiswa-mahasiswa dan profesor di fakultas pendidikan pakainya Zotero. Kalau Mendeley itu dipakai sama mahasiswa dan profesor di School of Engineering. Nah, di video ini saya mau jelasin video tutorial perihal gimana sih cara memakai Zotero. Check it out. Nah ini saya sudah buka aplikasi Zotero saya, ini Zotero. Sudah saya buka tampilannya, sebenarnya cara kerjanya mirip-mirip Mendeley. Kalau bapak ibu, teman-teman sudah biasa pakai Mendeley, kurang lebih mirip-mirip. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik itu di Zotero-nya maupun di Mendeley-nya. Nah, saya buka Word-nya ya. Ini Microsoft Word, saya buka. Kalau bapak ibu sudah install Zotero, cara install-nya juga biasa aja. Kalau Zotero itu, kalau kita sudah install, dia punya menu khusus. Lihat ya di sini ada menu khusus Zotero. Kalau di Mendeley kan, kita harus klik di bagian references. Terus adanya di sini nih. Ya, di bagian references. Tapi kalau di Zotero, dia punya menu khusus Zotero sendiri. Nah, terus di sini ada beberapa opsinya. Kita bisa add citations, nambahkan bibliografi, dan lain sebagainya. Cara kerjanya mirip-mirip. Tapi biar spesifik, saya buka Zotero-nya lagi. Nah, cara kerja Zotero-nya di sebelah kiri di sini. Ada bagian ini, new collection yang di bagian kiri. Ini semacam kayak kalau di Mendeley itu kayak folder. Jadi, foldernya bapak ibu tinggal dimasukin aja sesuai nama proyeknya itu apa. Misalnya, nama proyeknya apalah. Misalnya aja, misalnya ethnography. Ethnography. Misalnya, ini ya. Mokein aja. Lalu muncul kan. Nanti file-file yang sudah dimasukin akan muncul di sini. Nah, saya juga sebelumnya sudah masukin di MST. Ini singkatan dari Digital Mathematics Storytelling. Salah satu proyek yang sedang saya kerjakan. Ini kosong soalnya saya kerjanya biasanya pakai ini. Mendeley mulu. Jarang pakai Zotero. Tapi, Zotero ini bagusnya adalah dia bisa banget membantu kalau mau bikin Literature Review. Nah, cara penggunaannya adalah kita yang simple dulu aja ya. Kayak misalnya ini mau nambahkan file. Cara menambahkan file-nya ini di sini nih. Di sini ada tanda plus. Nah, kita tinggal pilih aja mau masukin dia buku atau book chapter atau dokumen atau koran atau yang lainnya. Terus ada banyak lagi yang lain. Pilihannya banyak banget. Ada macam-macam tuh. Tinggal dipilih aja. Karena umumnya journal article, kita klik aja journal article ya. Nah, cara nambahinnya terus muncul nih pas udah di klik tadi journal article di sebelah kanan muncul. Cara nambahinnya bisa manual. Manual aja masukin judulnya apa, abstraknya gimana, publikasinya itu apa, volumenya berapa, isu berapa, dan sebagainya. Ribet ya. Kalau mau ngelakuin ini ya monggo, tapi ini kurang bagus menurut saya, karena bisa salah. Cara lain yang lebih mudah adalah kita bisa input di sini nih. Tadi kan tanda tambah itu untuk yang manual. Ini di sebelah kanannya itu ada kayak tanda. Saya nggak tahu ini tanda apa ya. Itu kayak tongkat magic mungkin. Nah, ini keterangannya. Kalau kita klik. Nah, ini kita bisa masukin beberapa nomor identifier. Identifier itu kayak DOI atau nomor ISBN atau beberapa lainnya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, saya misalnya ambil contoh ya. Saya buka desktop medley saya. Terus saya ini masih program DMST. Saya misalnya ambil salah satu file. Terus misalnya cari nomor DOI-nya. Ini misalnya saya masukin nomor DOI ya. DOI itu digital. Digital. D-nya digital. I-nya identifier. O-nya saya lupa. Mohon maaf. Terus ini selalu ada di artikel-artikel jurnal ya. Untuk yang peer review setelah saya. Terus tinggal di copy aja. Terus kita buka Zotero-nya lagi. Ini medley ya. Ini medley. Terus saya buka lagi di Zotero. Terus dimasukin aja. Enter. Terus tinggal di enter. Nah. Muncul otomatis tuh file yang tadi. Ini file-nya sama ya. Digital storytelling for 21st bla bla bla. Penulisnya Henley Niemi. Mohon maaf. Kalau pronosnya salah. Nama dari Finlandia. Terus ini buka lagi Zotero-nya. Ini file-nya yang sama tadi ya. Niemi et al. Nah. Ini langsung keisi otomatis tuh. Journal article. Judulnya. Niemi. Itu penulisnya semuanya langsung lengkap semua. Terus ada nama jurnalnya. Volume isu. Dan lain sebagainya. Lengkap banget. Terus bagusnya adalah. Dia kalau file-nya itu. Berbentuk. Open. Service. File-nya itu open file. Nah. Open source. Dia ada tanda birunya nih. Berarti dia bisa. Otomatis langsung ada lampirannya. Caranya gimana. Kita klik aja tanda. Kayak play di bagian paling kirinya. Di bawah title. Nah. Di sini akan muncul full text-nya. Tinggal klik aja. Nah. Muncul sendiri tuh. Jadi dia langsung ngedownload otomatis. Salah satu kelebihan di Zotero. Seperti itu. Kita gak perlu ngedownload. Kita cuma perlu tau nomor DOI-nya aja. Tadi kan kalau saya masukinnya dari mendeley ya. Tapi kalau masukinnya dari. Mana? Google Chrome. Misalnya saya buka Google Chrome ya. Ini Google Chrome. Misalnya. Misalnya. Tunggu ya. Misalnya judulnya apalah bebas. Misalnya digital. Saya misalnya mau nyari proyek yang berhubungan sama digital matematik story. Storytelling. Terus. Misalnya saya mau baca-baca. Baca-baca. Misalnya. Ini judul ada yang bagus nih. Penggunaan digital matematik storytelling di kelas SD. Di matematik SD. Terus saya buka. Nah. Di sini kan ada tuh nomor. Nah. Di. Selalu. Biasanya selalu ada tuh nomor DOI ya. Nih nomor DOI nih. HTTPS. DOI. DOI itu biasanya dimulai dari angka 10. Kalau artikel jurnal. Tinggal kita copy aja DOI-nya. Sampai nomornya aja. Kita copy. Terus kita masukin. Coba ya. Caranya sama kayak tadi. Di. Add items. Identifier. Masukin nomor DOI-nya. Kita di enter. Hop. Nah. Langsung muncul kan nih ya. Tuh. File-nya. The use of digital. Nah. Tadi tuh. Faruk Islam. Sama nama penulisnya. Judulnya. The use of digital storytelling. Judul yang tadi. Penulisnya. Faruk Islam Omer. Sama nggak tadi tuh. Ya. Faruk. Omer. Faruk Islam. Ya. Sama. Karena dia tuh kan. Saya makanya ini. EPS style. Dia otomatis langsung kebalik. Namanya. Itu kalau nambahin file. Nah. Sekarang gimana cara misalnya. Di. Citasi. Di. Work. Nah. Ini saya sudah buka salah satu file. Ada artikel. Judulnya. Digital storytelling. Bagaimana siswa Indonesia. Melihat matematika. Di kelas yang ada di Amerika. Ini misalnya. Ini misalnya aja ya. Misalnya. Saya bikin terus memasukin satu kalimat. Misalnya. Misalnya disinilah. Pemerintah itu. Misalnya kalimat ini ya. Pemerintah itu. Di setiap negara itu. Harus menggunakan. Teknologi. Untuk membantu siswanya. Selama pembelajar. Selama. Untuk belajar. Baik itu selama covid. Maupun setelah covid itu berakhir. Misalnya. Ini saya mau jadikan rujukan. Entah itu dari artikel mana. Nah cara makanya adalah. Kita taruh kursornya disitu. Terus. Buka Zotero nya. Diklik. Menu Zotero. Yang ada di atas ini. Terus caranya. Add. Add. Atau edit. Citation. Ya. Di add. Nah disini. Bapak ibu tinggal pilih. Sesuaikan saja. Biasanya pakai style yang mana. Kalau. Karena saya biasanya pakai. APA. Yang tujuh. Yaudah saya pakai APA. Bapak ibu nanti bisa sesuaikan. Tinggal dipilih. Pilih aja. Pilihannya banyak ini. Ada IEEI. Yang biasanya dari. Engineering. Dan lain sebagainya. Okein aja. Nah terus. Tinggal pilih tadi. Judulnya yang mana. Misalnya mau masukin. Kayak tadi. Mau masukin namanya. Niemi. 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 Nah Niemi. Nah disini ada kata. Niemi ya. Tinggal kita masukin aja. Terus. Tinggal di. Enter. Tunggu sampai. Dia lagi kayak ngloading nih. Nah. Nah. Ini kalimat yang tadi tuh ya. Udah muncul. Langsung ada. Niemi. At all. 2018. Otomatis kan. Terus. Misalnya. Mau masukin lagi. Misal kalimat ini yang. Di bawahnya. Misalnya. Dengan kata lain. Metode belajar itu. Dapat membantu. Blablabla. Saya mau masukin referensi untuk disini. Caranya masih sama kayak tadi. Add. Atau edit citations. Terus masukin. Dari penulisnya siapa namanya. Masukin aja. Ini. Terus di Walter. Tinggal di. Enter. Nah. Muncul ya. Disini. Lantas. Kalau mau. Bikin referensisnya. Tulis aja. Bagian paling bawahnya. Referensis. Terus di bagian sini. Ada add. Atau edit bibliografi. Ini tinggal di klik aja. Terus. Dia akan muncul. Otomatis. Terus di oke kan. Nah. Muncul. Daftar pustakanya. Di bawah. Otomatis. Nah. Itu. Cara. Citasinya. Terus. Beberapa. Bagian. Yang keren dari Zotero adalah. Nah. Disini. Misalnya. Di file yang ini nih. Di file yang digital. Story touring. For 21st century. Blah. 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 Yang penulisnya. Niami. Kita bisa tulis catatan. Notes nya apa. Misalnya. Kita bisa nulis notes. Disini ada catatan tuh ya. Fungsinya sama tuh. Lengkap banget. Ada bold nya. Ada italic nya. Underline nya. Ada. Macem-macem nih. Kayak kita nulis di word aja. Ada pake insert edit link. Lengkap banget ini. Bagus banget sih. Jadi tinggal nulis aja. Misalnya. Dis. 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 Artikel. Dis. Great. Because. I. Because. The authors. Explain. About. The. Faces. Of. Di. Digital. Matematik. Storytelling. Misalnya begini. Terus. Menulis panjang lagi. Gak apa-apa. Lengkap tuh. Enaknya disini dia. Tinggal di. Udah. Terus. Kalau mau masukin. Related. Juga bisa. Misalnya. Related itu. Kayak. Jadi. File yang ini nih. Yang penulisnya. Niami tadi. Dia berhubungannya. Sama file yang mana. Misalnya. Dia berhubungan tuh. Sama file yang. Istenik ini. Karena masih-masih. Ngebahas tentang. Yang fase-fase di. Dmst. Tinggal klik aja. Tinggal di okein. Nah nanti dia ada relatednya tuh. Nanti pas di klik related. Langsung muncul. Nanti tinggal kita ke bagian ini. Jadi tau tuh. Satu file. Hubungannya ke file yang mana aja. Terus. Bisa juga masukin add. Ini not. Notnya itu bukan cuman. Tuh notnya bisa. Nambahin banyak nih. Bukan cuma satu not. Tung. Tapi akan ada banyak not. Mantapnya disitu. Terus di bagian text. Bagian text. Kita juga bisa. Nambahin add. Nah tagnya misalnya. Apapun yang berhubungan sama disini. Misalnya. Digital. Tambahin. Atau kita juga bisa berhubungan sama. Misalnya ini. Math literacy. Tambahin. Nah. Jadi disini. Kalau. Nanti. Di file-file lain juga bisa begitu. Jadi nanti kita tau nih. Kalau kita lagi literature review. Atau. Mau nulis tentang bab 2. Jadi tau nih. Kalau mau buka digital. Buka file yang mana. Mengomong math literacy. File yang mana. Karena sudah ada tagnya. Terus tagnya juga. Kita bisa sesuaikan disini. Kayak kita. Tinggal disesuaikan. Warnanya. Warnanya tuh. Tinggal kita ganti ya. Assign color. Jadi. Bisa kita sesuaikan nih. Warnanya. Mau yang mana. Biar nanti sama. Biar keliatan tuh. Jadi yang sesama biru-biru. Ini akan mempermudah. Dalam proses. Terus pembuatan bab 2. Gampang banget nanti. Di penggunaan note ini. Dan text. Itu sih yang keren dari. Zotero. Yang membedakannya dari. Mendeley. Tapi Mendeley juga punya kelebihannya sendiri. Yang saya suka dari Mendeley adalah. Saat kita klik dari. Salah satu file. Misalnya. Buka file sembarang lah ini. Kalah aja. Disini tuh enaknya. Bisa nambahin file-nya. Disini nih. Terus tinggal kasih catatan disini. Atau kita bisa kasih tanda. Kita kasih catatan. Catatannya disini. Misalnya. Wow. Believe. Can. 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 Improve. Di MST. Misalnya begini. Saya kasih catatan begini. Jadi nanti pas kita buka-buka. Mau buka file itu lagi. Oh. Udah ada tanda catatannya disini. Jadi. Catatannya apa? Kita bisa langsung lihat file aslinya. Itu yang bagus dari Mendeley. Di Zetoro saya belum menemukan konsep. Seperti itu di Zetoro. Nah. Tadi ya ada lebih kurangnya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan. Mau pakai yang mana. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Tadi. 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 Terima kasih.